Halo Sobat Baku, Hantam Perang Musim Dingin alias Winter War merupakan perang yang melibatkan Finlandia dan Uni Soviet yang terjadi pada 1939-1940 Waktu itu kekuatan Finlandia hanya berkisar 340.000 prajurit yang berbanding dengan 760.000 prajurit Soviet Finlandia hanya memiliki 32 tank sementara Soviet berkekuatan 2.500 hingga 6.500 tank Stalinium Finlandia hanya memiliki 114 pesawat sementara Soviet memiliki 3.800 pesawat dan dapat dikatakan perang ini ibarat semut melawan bapaknya kakek Sugiono Apa alasannya Rusia menyerang Finlandia? Hmm, setelah invasi, kekalahan, dan pembagian Polandia oleh Jerman dan Soviet pada tahun 1939 Uni Soviet berusaha untuk mendorong perbatasannya dengan Finlandia di tanah genting Karelia dalam upaya untuk menopang keamanan Leningrad dari potensi Jerman menyerang Untuk itu, Soviet juga berusaha untuk mendapatkan kepemilikan beberapa pulau Finlandia di Teluk Finlandia dan untuk mengamankan sewa 30 tahun bagi pangkalan angkatan laut di Hanko Proposal Soviet untuk akuisisi ini termasuk tawaran untuk menukar tanah Soviet Namun hal tersebut tidak bisa diterima Finlandia Hipertensilah Bapak Stalin diserebulah Finlandia Finlandia yang waktu itu dianggap hanya negara kecil diprediksi akan jatuh hanya dalam beberapa minggu ternyata prediksi ini salah besar Beberapa hal yang membuat Finlandia unggul dalam pertempuran adalah keahlian para prajuritnya dalam bertempur efektivitas pertahanan dan penyerangan serta pemanfaatan musim dingin yang sempurna yaitu berkisar antara 43 derajat minus hingga 45 derajat celsius minus Finlandia sebagai tuan rumah perang yang berlangsung selama 105 hari ini tahu betul medan-medan Finlandia yang keras dan mampu menyergap divisi-divisi tentara merah waktu itu dalam perang ini tercatat kurang lebih ada 26 ribu prajurit Finlandia yang tewas sementara dari pihak Uni Soviet prajurit yang tewas dan hilang mencapai 168 ribu orang nyaris 7 kali lipatnya Finlandia yang kalah jumlah ini membuat pertahanan yang terampil dan efektif pada musim dingin yang keras dan tentara merah membuat sedikit kemajuan karena mereka terus diberondong di tengah jalan hingga pada bulan Februari 1940 Soviet pun menggunakan pengeboman artleri besar-besaran untuk menembus garis pertahanan Finlandia ya meskipun demikian meskipun Finlandia bertarung dengan gagah berani namun dalam perjanjian akhir perang ini Finlandia dipaksa menyerah dan menandatangani perjanjian damai Helsinki pun harus menyerahkan wilayah perbatasannya kepada Uni Soviet keberhasilan Finlandia menekuk serangan-serangan Soviet di wilayah Finland ini dalam perang musim dingin ternyata menginspirasi bapak kalian yaitu bapak Adolf Hitler untuk melakukan serangan serupa ke Uni Soviet hingga musim dingin namun boro-boro menang pasukan bapak Adolf ini malah banyak yang menghadap bapak yang di atas akibat kerasnya musim dingin waktu itu dan juga suplai makanan, amunisi, bahkan sempak-sempak army prajurit diputus oleh Soviet bagaimana menurut kalian mengenai sejarah perang Finland-Rusia ini silahkan baku hantam kalian di samping tukang tambal ban di gulag Siberia terima kasih telah menonton